Selamat siang anak negeri, apakah reba? Ketemu lagi dengan aku dan di Widi. Kali ini kalian akan aku ajak jalan-jalan ke Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Aku mau cari keong laut saat air laut sedang surut, kuat dimasak dengan daun kelor dan bumbu dari kelapa sangrai. Aku juga mau cari ikan air tawar dengan cara Mapa Meti, buat dimasak jadi ikan oseng kuah kuning. Ada juga Barobo, salah satu jenis sup khas bulu kumba yang menggunakan jagung pulut sebagai bahan utamanya. Oh iya, aku juga mau main-main dengan kuda dan membuat olahan khas bulu kumba dengan bahan dasar daging kuda. Selengkapnya hanya di jejak anak negeri. Sekarang aku lagi ada di desa Pantama, kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Salah satu desa yang ada di ujung timur bulu kumba ini memiliki pemandangan laut yang luar biasa. Belum lagi dengan bukit-bukit agung yang menjulang, menambah keindahannya. Walaupun masih kalah pamor dengan biar, pantai Pantama ini menawarkan ketenangan yang berbeda. Bukan anak negeri namanya. Kalau datang ke suatu tempat, pasti ikut mencari potensi lokal yang bisa menjadi sumber pangan. Saat laut Esa atau Surut, biasanya banyak keluarga yang Esa. Karena di pantai sekitar desa Pantama saat laut Surut, wilayah yang terbuka mencapai 500 meter. Banyak yang mencari berbagai sumber pangan. Jadi biasanya kalau pantai sedang surut seperti ini atau Esa, biasanya itu masyarakat di sekitar sini itu sedang mencari atau aboja. Aboja. Mencari hewan-hewan yang terperangkap di area yang sedang surut. Nah salah satunya yang kita cari, ah ini! Ini dia, kerang raci. Katanya ini enak untuk diolah menjadi masakan ya. Iya. Wah, saya mau tahu rasanya bagaimana. Kita cari yang banyak biar kita makan. Sebenarnya yang disebut dengan kerang raci lebih dekat dengan keluarga siput daripada kerang-kerangan. Bentuk moluskanya sangat menyerupai dengan gonggong, makanan khas batam. Tapi dengan bentuk cangkang yang sedikit berbeda. Ukurannya beragam, mulai dari yang agak kecil hingga berukuran cukup besar. Kalau lautnya sudah surut begini, gampang banget ngumpulinnya. Walaupun terpisah ribuan kilometer, ternyata cara mengolah moluska yang satu ini, baik di Batam ataupun di Kajang Bulu Kumba, memiliki kesamaan. Pertama rebus dulu kerang raci. Tidak perlu terlalu lama, tidak perlu juga bumbu yang macam-macam. Cukup 5-10 menit, kerang raci ini sudah matang. Nah, ini dia kerang raci yang akan kita olah. Namun sebelum kita olah bersama bumbu-bumbu yang lain, hal pertama yang akan kita lakukan adalah merebusnya, biar rasanya lebih enak, lebih lunak. Mau jadi apa ini ya? Oh iya, kalau masak hewan moluska seperti ini, lebih baik seluruh bahan direbus sejak air dalam keadaan dingin. Jadi saat air mulai panas, si moluska akan pelan-pelan berusaha keluar dari cangkang. Makanya, lebih mudah dikeluarkan nantinya. Kerang raci ini nanti akan kita masak jadi sayur bening. Hah? Kerang kok dimasak jadi sayur bening? Hahaha, apa enak? Penasaran kan? Kita urus dulu yuk bahan lainnya. Bahan utama untuk membuat sayur bening ini adalah daun kelor. Petik daun kelor, pilih bagian daun yang lebih mudah. Bagian daun ini lebih segar dan lunak teksturnya. Bahan tambahan lainnya adalah jagung, terong, dan beberapa jenis daun yang biasa diolah menjadi sayur bening juga. Semuanya dipersiapkan lebih dulu. Jagung diserut untuk diambil bijinya, terong dikupas, dan dipotong seperti ini. Aku lagi ngurus kerang racinya. Nah, ibu desa dan Whitney lagi mempersiapkan bahan campurannya. Kalau semuanya sudah siap, baru deh kita masak bersama-sama. Kalau kerang racinya sudah matang, tidak perlu diangkat. Langsung aja masukkan bahan lain yang keras lebih dulu. Mulai dari jagung, kemudian terong. Tunggu sebentar sampai agak empuk, baru masukkan daun kelornya. Kelor adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan sayur bening ya, ibu ya. Namun untuk membuat sayur bening seperti ini, kita tidak menggunakan bumbu-bumbu yang cukup banyak. Cukup menggunakan ini, garam. Agar rasa dari bahan-bahan yang lainnya lebih keluar. Biar lebih enak kan. Eh, kasih masuk lagi, ibu. Garam. Benar-benar nggak pakai bumbu apapun selain garam lho. Tapi tenang, justru ini yang bikin sayur kerang raci jadi enak. Nggak percaya? Hehehe, sini yuk kita coba bareng-bareng. Rasanya benar-benar gurih. Semua rasa dari bahan dasarnya jadi lebih menonjol. Sekilas memang agak terlihat aneh. Mengkombinasikan antara sayur bening dan kerang. Namun setelah dirasa, setelah dikombinasikan. Rasanya enak. Walaupun hanya menggunakan garam ya, ibu ya. Tapi bahan-bahan yang lainnya terasa sekali jauh. Enak. Si moluska yang direbus lebih awal ini menghasilkan kaldu yang bisa menjadi penyedap alami. Makanya, rasanya lebih gurih walaupun hanya menggunakan garam sebagai bumbunya. Oh iya, si kenyal yang memiliki satu pedang sebagai ciri khas fisiknya ini menjadi sumber protein yang sangat tinggi lho. Belum lagi daun kelor yang bisa menangkal radikal bebas. Bisa meningkatkan imun tubuh juga. Hmm, udah enak, sederhana, banyak manfaat lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di desa Pantama, aku juga masih mau mengolah si moluska. Kali ini menjadi olahan yang berbeda. Masih dengan olahan kerang raci, kali ini kita akan masak dengan bumbu halus dan juga kelapa. Hmm, mau jadi apa ya? Ih, sepenasaran rasanya. Kerang raci ini akan kita masak jadi palugami. Aku mau mengeluarkan dulu si moluskanya. Caranya gampang banget lho. Kalau sudah direbus, tinggal congkal sedikit dan tarik bagian pedangnya. Tuh kan, dengan mudah si moluska bisa dikeluarkan dari cangkangnya. Untuk membuat olahan yang satu ini, ada banyak bumbu yang dibutuhkan. Seperti bumbu halus yang terdiri dari lada, kemiri, ada juga tambahan bawang merah dan bawang putih. Bahan tambahan lain adalah kelapa yang diparut. Kelapa ini jadi bahan paling penting untuk membuat palugami. Karena palu artinya masak, dan gami adalah kelapa yang disangrai. Jadi untuk memasak palugami, kita membutuhkan satu bahan utama, yaitu kelapa yang sudah disangrai. Tujuannya itu agar rasanya lebih gurih. Enak pastikan sebentar. Masyarakat di Sulawesi Selatan dan sekitarnya, kerap menggunakan gami atau kelapa yang disangrai sebagai bumbu penyedapnya. Setelah disangrai sampai kecoklatan, masih harus ditumbuk sampai halus dan keluar minyaknya. Rasanya lebih gurih juga loh, dan gampang larut kalau ditumbuk seperti ini. Sip! Semua bahan sudah siap. Saatnya palugami kita masak. Pertama, tumis dulu bau merah iris. Kemudian, tumis juga bumbu kamir yang sudah dihaluskan. Setelah harum, masukkan juga irisan cabai merah besarnya. Tambah dengan sedikit air, biar nggak gosong bumbunya. Setelah mendidih, baru deh masukkan simuluskannya. Terakhir, masukkan kelapa sangrai yang sudah ditumbuk. Caranya dengan dicairkan dulu seperti ini, baru campurkan ke bahan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah larut dan tidak menggumpal. Ini dia, kerang raci palugami siap kita cicipi. Olahan palugami rata-rata berwarna coklat seperti ini, dengan kuah kental cenderung surut. Hal itu karena tambahan gami atau sangrai kelapanya. Rasa dari palugami ini sangat spesial, sangat unik. Apalagi dengan kerangnya, yang teksturnya sangat kenyal dan juga guri. Dan juga itu gami atau kelapa sangrai-nya. Wah, itu tambah guri lagi. Wah, enak sekali. Menambah ya. Ya, ya. Abis. Lapar, Kak. Ibarat di Jawa Timur, gami adalah serbu koyah yang bikin rasa soto jadi lebih sedap. Nah, sangrai kelapa kecoklatan ini, selain membuat kuah palugami jadi lebih kental, rasa masakan jadi lebih gurih dan juga bikin lebih sedap. Karena alam memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.